hei permirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bineka tunggalika tanhana dharma mengruah rayu syakum dumadi wilujung bangestu om swastiastu namo budaya salam salam kebajikan oke sedulur-sedulurku semuanya di acara youtube YOTB Haskarwangi pada hari ini saya tidak tahu harinya hari apa tanggal berapa yang penting tahun 2022 di desa Kodang Kejamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur bersama mbak siapa namanya mbak mbak nama lengkap oh nama lengkap ya mbak Joko Sutoya Joko Sutoya asli warga Kenongo walaupun mbak Sutoya ya mbak Joko Sutoya ini warga Kenongo tapi beliau ini tujuannya saya podcast atau saya wawancarai untuk mengetahui tentang daerah Tulangan ya pemirsa kita akan mulai oh iya mbak Joko Joko siapa Joko Sutoya Joko Sutoya mbak Joko Sutoya bagaimana mbak cerita-ceritanya Tulangan zaman dulu dan siapakah tokoh-tokoh yang pernah berberan yang paling aneh pada zaman dulu di Tulangan itu yang paling aneh adalah itu bah Suryo Alam dari pertengahan pasar dulu perdigaan itu dari apa itu tulangan itu ya apa itu tulangan itu banyak ada yang dari pejinan ada yang tulangan meduran meduro ada juga Arab jadi campur namanya Katulangan kan jarang daerah Katulangan jarang yang ada yang ada di sini nih Katulangan Katulangan nah itu Katulangan itu nama-nama era kerajaan apa era-era orang kesaktian jaman yang jaman ilmu kante lagu jadi gak sampai antara kerajaan merah mbam ia masih ada Cuma Mijmari Zaman Mojopahit Berarti Terkadang Ada kalanya Mbak Worekso Itu Bisa jadi Zamannya Setelah Majapahit Iya Mbak Worekso Yang semua itu Dari era Mojopahit Seperti Mana kalah Contohnya Mbak Siapa Iya Contoh Ada Yaitu Majapahit 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 Contoh-contoh Ada disini Banyak di tulangan Yang paling banyak Di tulangan Contoh Mbak Supriyadi Mbak Dekot Ini Kajik San Semua itu Dari era Barat Dari Jombang Mojokerto Sampai kesini Paling jauh Kediri Dari Kediri Dari Kediri Ya ada Yang disini Semua itu Kabe Yang di sini Jolak pangan Yang ini Jolak Oh Pantai Pangan Pangan Ini Mbak Singapadu Singapadu Ini 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 Mbak Singapadu Ini Kuburan Singapadu Ini Mbak Singapadu Tengah Tengah Mbak Singapadu Mbak Singapadu Mbak Itu Mbak Singapadu Singopadu? Banyak, ya dari Singopadu dari Kediri Kok bisa mbak dari Kediri itu? Ya memang kami sekak utus biar dari zaman Itu abad ke-9 Kedirinya Erai Panji Asmurubangun Kalo Dewi Sekarutaji Kan dari Kediri sampai Sidoarjo kan ya Tapi kalau ceritakan pindahnya Sidoarjo membutuhkan tularniku Kalau ceritakan itu Yang Bapak Sidoarjo Dari era Rata-rata orang sakti-saktinya Ya alaikum Mbak Mujarot Ya itu turun Tegok Ini Tegok di Pangeran Diponegoro Sidoarjo itu kuatah sejarahnya Kalau itu Mbak Jekso, Mbak Jekso? Mbak Jekso itu era dari Kados Era saking itu apa itu Kerajaan ini Zaman itu ini Mari pernah berjajaran itu Kauripan lagi Mbak Jekso Mbak Jekso Kalau itu Mbak Tulangan Tulangan Era Tulangan itu sebagian Banyak yang dari Mojokerto Tulangan dari Mojokerto Tulangan dari Mojokerto Tulangan dari Mojokerto Yang paling disemukan Mbak Truno Joyo Mbak Truno Joyo? Iya Mbak Truno Joyo Yang ada di Meduran Maduro Ada di Pecinan Ada yang seperti sebagian Arab Arab ya Arab Tulangan itu campur Mbak Truno Joyo Jaman Perang Waktu jajaran Belum-belumnya Belum-belumnya Belumnya Belumnya Tulangan itu Tulangan itu Tulangan itu Belumnya Belum-belumnya Belumnya 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 Itu untuk menyebarkan agama Islam Merusak situs-situsnya Hindu Ya, situs-situsnya Ya, bukan merusak dulu Bukan merusak namanya Pergeseran politik Nah, betul Pergeseran politik Jadi Islam itu masuk ke Tanah Jawa Bukan secara damai, mbak ya Secara politik, mbak? Iya, kewaktu namak Bintoro Secara politik Namak Bintoro apa? Namak Troloyo Namak Bintoro Oh, mbak Bintoro Mbak Troloyo Mbak Troloyo Nah, ini pangeran Troloyo Sampai Kanan Troloyo Sampai Iki sejarahnya Manipalatan Patryono Sultan Terengguno Ya Mbak ya Maru nanggone Iki keempat Joko Tenggir ya Kanan Troloyo Joko Tenggir Iki ikut Aryo Penangsang Nangki ini Kalau ratu-kali nyamat ini kan Ngupas iku Jipang Panolak Bintoro ini Jipang Panolak Mbak katanya itu di tulangan itu pundennya Dampat Loh iya betul ada Dampat Iya Pecinan Meduro Arapya Lagi di Junkerasi kita Kerapyak itu? Kerapyak itu? Ya, kerapyak itu Kerapyak itu orang laku dulu Mantep di situ Orang laku Mantep ngaku lupian Kerapyak itu yang paling Kalau Singapadu itu pundennya berapa? Mbak Ya, saya hitungnya Tiga Tiga Tiga? Mhmm Dimana aja Mbak Singapadu? Si Pojoyo Pojoyo Pojok berat Ngodekan itu yang dikentu Pojok-ngodekan Pojok berat Kulore Loh Ngodekan itu bukannya ikut Kajiksan Bukan Singapadu Loh Yang saya tanyakan Singapadu Pojok-ngodekan itu Ya Ya lo Kuburan itu lho Ya Kuburan itu kuburan kan ada di itu Itu si pojok Loh Dulu itu ada Mbak? Ada di situ ada Hmm Tapi sekarang kok nggak ada Mbak? Mungkin itu punah Mbak Batu-batunya masih ada kok Saya lihat itu Batu-batunya masih ada Jadi Keramatnya di Singapadu itu Ada tiga setahun banyak Ya Mbak Singapadu Ya Mbak Singapadu Kembali ini Mbak Dipo Nggak Mbak Dipo Singapadu Ini Mbak Dipo Kuburan ini Mbak Dipo Mbak Dipo Kembali Singapadu itu Eh Singapadu Singapadu itu Lom Lom Kepo Kepo Aiko Oh Lori lapangan Lori lapangan Jadi Jadi Di Singapadu itu Gila ini Makam umum Nah itu ada dulu Itu Yang di Singapadu Nama ini Mbak Singapadu Yang di Singapadu Mbak Dipo Kalau yang menyelesungkan Mbak Dipo Berupa pohon atau gimana? Ada dulu Dengar batu Batu Kau Koyok Manggon Masih ada Batunya itu Seperti apa? Nggak Seperti apa Itu Batu Bentuknya Bentuknya Biasa Kota Batu Andesit Biasa Akhirnya Saya mendapatkan Jawaban Bundan Singapadu Itu ada lagi Biasa Kalau setahu saya Itu di Pohon Kepo Mbak Singapadu Pohon Kepo Itu ada Ada dua Biasa Di utara Terus Pohon Terbesi Di Ampas Itu Biasa Terus Ya juga Dicungkup Kuburan Dan juga Ini ada lagi Biasa Ternyata Selama ini Jawabannya ada Di Mbak Joko Ini Biasa Kuloni Kuburan Ternyata Itu pun Yang keramat Sebelah Kulonnya Kuburan Atau Sebelah Baratnya Kuburan Biasa Itu ada Namanya Keramat Mbak Siapa? Mbak Dipo Mbak Dipo Biasa Siapakah Mbak Dipo Itu Biasa Nanti kita Akan Explore Kembali Biasa Dengan Mbak Ini Ini Cuma Saya Bertemu Jagongan Nyantruk Biasa Dengan Mbak Joko Ini Iya Mbak Lanjut Lagi Kita Di Tulangan Ini Dulu Itu Pernah Enggak Ada Suatu Konflik Atau Pegaduan Dan Tempat-tempat Yang Angker Banget Di Tulangan Biasa Iya Ada Yang Paling Angker Raja Sengbal Ini Kenong Kecamatan Tulangan Soalnya Turun Tekok Ini Mbak Singo Menggolong Kenong Niku Turun Ke Mbak Singkil Ya Mbak Singkil Situ Mulio Sampai Kenong Kenong Turun Caking Berikut Pertama 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 Tidak Kenong Tidak Mbak Singo Yudha Mbak Singo Tidak Kenong Mbak Singo Yudha Paling Teramat Kalau Mbak Kenong Mbak Kenong Itu Mbak Kenong Kenong Mbak Singo Yudha Ibu Menang Lagi Jokok Genjir Kulon Namanya Jokok Petilasannya Apa Jejaknya Tidak Tinggal Itu Tilas Tilasan Pernah Pernah Singgah Itu Namanya Maskom Nah Untuk Makam Singa Kengur Tilas Tilasan Kalau Sepengalaman Sepengalaman Mbak Ini Itu Mbak Singopadu Ini Ada hubungan Dengan Desa Mana Singopadu Ada hubungan Dengan Kajiksan Sambung Niku Lagu Lagu Niku Kajiksan Kalau Menurut Versi Saya Gini Di Bagian Selatan Itu Kan Ada Sungai Singopadu Permatasan Dengan Kepodang Sungai Itu Mbak Dan Jalan Disitu Dulu Pernah Dinamai Oleh Seseorang Pada Era Masa Fusi Namanya Jalan Trengguli Oh Iya Ada Trengguli Di Treteking Iya Itu Sebenarnya Kan Dinamai Trengguli Kan Ada Maksudnya Ada Trengguli Tempatnya Orang Halus Tadi Tadi Pusatnya Namanya Trengguli Terlalu Banyak Orang Halus Terlalu Pasar Jeng Kalau Menurut Terlalu Tempatnya Tempatnya Tidak 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 Halus Disitu Kalau Menurut Menurut Gini Mbak Trengguli Itu Menurut Saya Hubungan Astral Memang Hubungan Koip Tapi Dengan Suatu Desa Mungkin Mbaknya Pernah Dengar Di Desa Prambun Ada Namanya Desa Kajar Tengguli Kajar Tengguli Kan Ada Di Prambun Iya Sungai Itu Sungai Tengguli Yang Membatasi Singopadu Dan Kepodang Itu Sungai Itu Saya Runtut Terus Melalui Peta Google Map Itu Sampai Kajar Tengguli Sungai Itu Terus Menurut Zaman Sekarang Yang Didengar Dengar Unden Desa Singopadu Itu Sekarang Ada Nyebut Namanya Mbak Noko Joyo Sentiko Pernah Mbak Mbak Nya Ini Dengar Pada Zaman Dulu Mbak Ada Yang Menyebut Nama Itu Itu Pernah Dengar Ya Itu Saya Dengar Waktu Itu Waktu Ceritanya Zaman Ikune Ya Singopadu Ya Pernah Saya Mendengar Itu Dan Zaman Walura Sopeku Ya Walura Yang Yusia Itu Lura Bapak Sopeku Ya Dikeraskan Mbak Suaranya Ya Lura Bapak Eh Apa Ini Sing Lure Kalau Ini Bacuri Apa Ini Itu Itu Bacuri Ini Itu Yang Pernah Cerita Waktu Melompok Melompok Lura Cerita Tentang Singopadu Tentang Singopadu Gimana Mbak Ceritanya Singopadu Memang Ada Orang Laku Dulu Mampir Di situ Mbak Sebutan Mbak Singo Mbak Singo Yudha Nogo 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 Joyo Nogo Saking Kilan Yang Banyak Saking Mojokerto Bapak Ibrudin Kalau Mbak Wono Joyo Mbak Wono Joyo Bapak Alas Waktu Babat Alas Mentao Tapi Kalau Secara Bata Bata Kuno Di Singopadu Di mana Pernah Ditemukan Bata Kuno Bangunan Bata Kuno Kuno Kerajaan Ketulungin Iku Singopadu Kerajaan Saya Mampas Mari Mari Mojopahit Mantul Mojopahit Kuno Kuno Biasa 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 Oh iya Mbak Saya Tanya Apa Bedanya Dan Bagaimana Penjelasannya Apa Itu Perbedaan Atau Persamaan Antara Cikal Bakal Mbah Wurekso Danyang Pionggo Dan Punden Apa Yang membedakan Cikal Bakal Itu Asal Mula Cikal Bakal Asal Mula Kalau Dengar Biasa Biasa Tanya Biasa Digital Bakal jar Biasa Simas Biasa Biasa J darauf Sejarahnya berkuali Kalau pionggo deso? Pionggo deso itu bagian itu deso Koyok melek Pionggo deso itu deso Gak 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 mau Melek yang apa? Ya, melek biasanya ini cuma Gak poso yang apa Itu deso Bukannya itu tempat apa? Jimati deso? Gak 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 Apakah benar Mba yang pionggo deso Jaka itu deso Seperti yang dapur dipendam Danyang itu Danyang itu Danyang itu Dan itu Bukan jen Ya bukan, itu sece kan Jen kalau menunggu sampai setan itu sece Berarti lebih tepatnya itu roh leluhur Iya roh leluhur, betul-betul Namanya roh leluhur Ini bau reksu nggak? Bau reksu aku yang reksu-reksu Ini kawasan berikutnya Yang reksu-reksu Yang reksu-reksu Melek lagi yang reksu-reksu Bila yang bongsa lo lembut Enggak, apa-apa kalau dibaliknya bisa Wih kerojok mah Mumpah kayaknya, balik Jika nganggut desa kayaknya lagi Oh makanya kadang apa Disogo itu untuk Rasa hormat dan terima kasih Untuk yang reksu-reksu Menyan ini kan menyampaikan Menyan itu menyampaikan Oh berarti menyan itu media Untuk menyampaikan Menyampaikan bagaimana itu Tau sebesok Aku kawasan ada penyakit Bapak kita akan balik Tapi masuknya Tapi untuk zaman sekarang Dengan adanya kadron-kadron itu Kan katanya kadron kan Menyan itu sirik Musrik Bit'ah lah Nah itu kan kadang ada orang sebelah Yang mengatakan Aku mau ngaji Ini gurung nutup Ini kan Sejauh Yang katanya Aku ke Jawa Di Jawa Namanya ke Jawa Kebanyakan orang Islam Kan di ngelakuin Orang Islam Cuma ke Jawa Jadi Jawa Islam ke Jawa Nah Islam ke Jawa Ini Islam garis keras kan Nah itu Syirik Nah itu yang fanatik Ah fanatik Ya betul Islam-Islam fanatik itu mbak ya Jadi seakan-akan Tuhan ini Boloi Dewi Jadi ini kan Kak WKB itu Kanti lagu Ya Kanti lagu Gak Kanti siapa mali ya Kulikin hati Kulikin salapnya Wonton Argo Kilosong ya Kali mbak Kulikin Kulikin apa 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 Memang Wasis Akan Bahasa-bahasa Jawa Kalau Masalah Kulikin apa Kulikin apa Salah Semua Tidak Seperti 난 Gop Tiba Tiba Bahasa Tiba Gua Ma Oh ya mbak Kalau itu dulu pernah enggak Mbahnya ini selama lelaku itu pernah enggak dapat-dapat ajian atau mantra-mantra pengasian nah itu sebetulnya kan belum tidak pernah kelihatan yang harus apa enggak pernah cuma kelihatan langsung enggak pernah waktu itu langsung enggak Mbah maksudnya mantra pengasian itu Oh itu nggak tahu apa ilmu apa yang mbah jalani dulu ilmu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ilmu selamat lah Om balik kalau pamit jenis tenang banget ya no pembahannya dengan kajiannya pamit tentang leluhur nyuguh itu mani no pembah ini buat anak putus supaya tahu Hai contoh mbah ini ngobong dupo dek ngobongnya kembang kopi inangan coba kal lah kita sebut Mbah Moda yang kudim lagi ngek ya ngek 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 mantra ya anak apa Mbah Biasi Mbah waktu penyebutan kalau kakau yosua emangnya hehehe oh yosua ada Mbah bentar Mbah saya ambilkan dulu Mbah hehehe hehehe mesti enggak Mbah mesti enggak Mbah mesti enggak Mbah saya tahu enggak Mbah nah permirsa ini sudah ada permirsa ini Dupa ya suam banyak minta itu minta tiga permirsa saya lihat akan ngobong dupo ini kamu lepas Dupa ini adalah produknya Diding Satriani Dupa produknya ya di es aroma jempaka jangan lupa permirsa kalau dimanapun anda berada bisa beli di Shopee online shop ya Sada Tokopedia di Mas Udi ya di Mas Didin Didin Widjaya Didin Widjaya monggo Mbah amit nyun sewu gimana Mbah mantranya biar permirsa ini tahu Mbah bisa dikeraskan suaranya gak apa-apa Mbah kita supaya orang Jawa ini tidak ke paten obor mantra-mantranya itu gimana Mbah dikeraskan suaranya Mbah gimana Mbah karena ini kan tradisi permirsa bukan berarti kita menyembah bukan ini tradisi permirsa gimana Mbah gimana Mbah dikeraskan gak apa-apa Mbah ini yang diperlukan ini yang diperlukan dan yang padangkan yang diperlukan ini diperlukan ke padang kalau ngubung ke 400 ini itu dan dengan ini ini yang diperlukan matah ini haji bahasa ya katanya itu haji kan haji-haji apa ketenangan itu hehehe hehehe jadi ini menurut saya ya tadi ini pasti keluarga kamu kok atau semestinya jadi masih diperlukan dari sini dan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan ini yang diperlukan alam Bapak dan yang diperlukan alam sebalik yang diperlukan alam yang dibeli itu jari teman-teman dan yang mengadakan bicara Hai yang diperlukan Proses jatih, jatih ini ngerosok, merupakan jatih diri Awas, langsung, langsung Tidak datangan saya isi Untuk diri dalam isi ngerosok Dan ngerosok merupakan jatih di angkut-angkut Tidak datangan, proses jatih, jatih ini ngerosok Kau hilang segalim, ngerosok Kau hilang segalim, ngerosok Pada saat saya menghubung, saya menyampaikan kembali. Lepas waktu saya menghubung, itu kan dulu di Kongwujud. Terus di Kongwujud, maka saya menghubung di Kongwujud. Di Kongwujud, menghubung Yosua. Secara Yosua itu kan, keskasepuan, orang Kongwujud. Yosua itu keskasepuan orang Kongwujud. Ini keskasepuan, ini sambung kerasa. Simba, diulangilah Gimba Mantrae versi cepat dan keras. Dari awal, Pak. Versi cepat dan suara lantang. Dikeraskan enggak, Pak Bang? Ya, kalau bang, itu 400. Ini kita mau bergantung dengan tikolok. Eh, Pak, yang jati diri. Ya rasu sejati, ya sejati ini rasu, ya. Waktu bergantung jati diri. Di Jakarta telan saya ibi ini. Petang. Eku, waduh jendak keping. Suku Tunggal. Dati saya wiji. Mandeng kudle geloro ketinggal. Sak meriduh di numput. Laring di Jakarta saya lirong. Jakarta saya lirong, ya. Saya berpenting, pasti melawan kamu. Jika harus menjauh, saya sudah ceritakan jari-jari dari China, Melania. Dari China. Dari China. Dari China, ke Wangkong. Wangkong dan Wangkong. Dari China. Bagi orang-orang itu wulmani, ya. Tunggul Mani Sanggeran Gunungkawi Sanggeran Gunungkawi Tunggul Mani itu Bapak ya di Soko ya Baru di Kidro Negara ini awal langit Saya berterangkan tentang Pembucu Tunggul Mani Sanggeran Gunungkawi Sanggeran Gunungkawi Oh iya Mbak Kita berlanjut lagi Pesan-pesannya gini Kalau apakah benar Mbak Iya ini katanya Dongeng-dongeng Sekitar Mbak Katanya itu kalau orang Jawa Melupakan adek Dan tradisinya Itu nanti bakalan bisa Horek Mbak Tanah Jawa Itu apakah benar Mbak Ini menurut Jawa Nusantara Ini lewatkan alas ketong Ini Itu nanti Ini mempajangkan bumi Ini Dewi Horek seperti ini Waktu ini Ini jenisnya Jawa Nusantara Pertengahnya menit Kepala Numpal Melumpuk Gini Alas ketonggul Ini horek seperti ini Horek seperti ini Horek seperti ini Sampai Lintas melakun di sini bumi Dari sini bumi Samar-samar Oyot Karubanyu Melakun di sini Bagaikan Samar-samar Oyot Kale Kale Dan Banyu Banyu Itu yang bisa ribu Itu sanepan itu Apa ya Apa ya Gak bisa gitu Apa ya Memang iya Kenyataannya Aku ya ikut Pergerakannya itu Seperti air Dan akar Bagaikan air Dan akar Kita perjalanin Kita takkan Karena bagus Tokonya kan bagus Kepala itu Kalau menurut saya sih Pergerakannya itu Lambat Tapi pasti Betul Lambat Pasti Pasti Lambat Tapi Pasti Sampai Ngurek Monegoro Perujuan Toko Di sore laut Ya Permirsa Ya Tipe Askarwangi Bawasannya Katanya Mbak Joko Sutoyo Ini Beliau Sebagai Tetua Atau Sesepuh Yang Bisa Kami Mintai Cerita Permirsa Bawasannya Kita sebagai Generasi penerus Jangan sampai Kita ini Kaku Atau Terlalu Fanatik Kalau jadi Islam Jangan Jadi Orang Arab Kalau Jadi Hindu Jangan Jadi Orang India Kalau Jadi Kristen Jangan Jadi Orang Barat Kalau Jadi Buddha Jangan Jadi Orang Cina Ibaratnya Kita Gini Boleh Kita Beragama Tapi Jangan Sampai Jawa Islam Islam Tapi Ada Tradisi Tetap Jawa Kalau Anda Hindu Ya Tetap Harus Melakukan Ada Tradisi Jawa Jangan Lupa Tapi Ada Jawa Ini Dominian Hindu Sebenarnya Sebenarnya Kita Kita Ini Jawa Itu Hindu Sedangkan Kita Sudah Berada Di Era Islam Kita Jangan Melupakan Kehinduan Kita Atau Dalam Aslinya Tradisi Jawanya Tidak Gitu Bermisa Ibaratnya Saya Sebenarnya Tidak Tahu Seberapa Dalam Falsafat Jawa Cuman Kita Sharing Bermisa Agar Kita Ini Tidak Terlalu Lupa Dengan Tradisi Karena Kita Ada Karena Sejarah Kalau Kita Tidak Ada Sejarah Tidak Ada Kita Mbak Ya Tidak Tidak Kita Urur Sejarah Namanya Hindu Kan Himpunan Himpunan Menujuk Kebenaran Betul Semua Itu Menujuk Kebenaran Maka Tidak 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 Hidmat Ilmu Berikan Reku Akan Tidak Tidak Langkah Tidak 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 Mbak Tersebut Pesan-Pesannya Ini Gimana Mbah untuk kedepannya generasi pemuda ini Mbah? Ya menurut pesan-pesan ya, generasi pemuda di Indonesia ini Oh jangan di Indonesia tulangan ya Mbah, tulangan kok ya? Oh iya, erasi tulangan ini sudah memudahkan Mudah-mudahan saja bisa berjalan dengan keadaan tenang, lancar ya, gak ada apa-apa di tulangan Tidak usah Indonesia Mbah, tulangannya sudah mempertik-pertik Mbah, ini saya lihat Seperti yang ngomong-ngomong itu yang mempertik Rek, jadi ke tulangan itu, yang ngomong Dewi maksudnya, sorry-sorry Rek Nah ini dia Mbah, intinya banyak lalui Mbah ya? Tidak banyak lalui, macam ini, tata-tata yang menurut itu lagu ini, naluri kagasan ini, Dewi-Dewi kan ditolak nombor itu aja Gagasan-gagasan, Cing, mengandung untuk kebaikan Untuk kebaikan, untuk kebaikan Ya Mbah, selain itu pesan-pesannya itu, gini Mbah, apakah yang sangat lebih penting atau yang sekarang ini perlu diluruskan ini Mbah? Tentang misteri-misteri yang ada di tulangan itu, bila mana banyak punya unek-unek, mau gue disampaikan Ya, pesan-pesan saya, supaya anak muda-muda di tulangan ini, harus bagaimana kita menjalani seperti apa, melakukan dengan kebaikan ya Kembali ke era, kebenaran-kebenaran ya Jangan jauh di terus-terus, semuanya masalah ini kok Ya, tulangan ini, wis, ngaut barat ini, lebih rusak, wipolnya Nah, mulanya, por, sinopon itu kan, wis Wis, iku baru kabe, kabe, mana yang nakal, mana yang tidak, mana yang ini, sudah tahu Wis, kita kembali ke kebenaran kita Kembali, supaya enggak kami itu, pesan-pesan saya ya Kita kembali ke jalan yang bagaimana kita jalani dengan kebenaran Untuk itu, pesan saya ya, anak-anak yang di tulangan ya Yang di tulangan, ini sudah Dan sekitarnya Dan sekitarnya, kami minta dengan keadaan seperti kita menjalani tugas bagaimana saya ini anak muda Tugas bagaimana saya ini anak muda Nah, itu harus kita kerana Soalnya generasi penerus anak muda ini generasi penerus Jadi ada anak muda, enggak mungkin, enggak bisa ya Gini Mbak, soalnya, apa Mbak ya, anak muda zaman sekarang itu jarang uri-uri budaya Ya, ada hal-hal yang kepepet, dia itu rata-rata Kalau enggak dipintas dengan uang Kalau enggak ada uang, ya larinya ke dukun Nah, itu Itu gimana, Mbak? Karena gini Mbak, zaman sekarang ini banyak dukun-dukun penipu, Mbak Banyak paranormal-paranormal, enggak beres, Mbak Memang sekarang ini, kita lakukan dengan Jorjono Puro, Mbak Bahasanya ya, mali perang catur di Jorjono puluh Di mana-mana lah Ya orang-orang yang lakukan ini, KB itu, ke Jorjono Kalau bahasanya Jono kan bahasanya Maling ya Bahasanya, Masanya, sampai ke, 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 anggonoh mulut, Ciri, KB ini Sampanya, ya ini Ini sehingga iku, Kak Nger, seorang kecil saja Indokur, lah, muen. bapak ininya gini ngapun tentu contoh-contoh ciri-ciri ciri-cirinya dukun penipu itu gimana sih mbak? ciri-cirinya dukun penipu itu seperti bagaimana ya, ya kita kebanyakan itu seperti cabur, aku dari dukun, aku itu merbitulah saya ini, kita SD lho, tapi dari dukun, SD kelas 5 itu mbaknya ini dari umur berapa? kelas 5 SD sudah dari dukun, kelas 5 SD pemirsa, sampai umur berapa sekarang mbak? sekarang 6-9, 6-9 masih dukun penipu masih bisa, ini gini mbak yang saya tanyakan agar pemuda dan pemirsa yang ada dimanapun yang menonton channel ini, ciri-cirinya dukun penipu itu gimana mbak? dukun penipu itu ciri-cirinya satu ya, ya bisa dilihat dari mananya? ya ciri-cirinya satu, itu akan dijualnya ngomong-ngomong kayak, benar ya, bejo-wes, semuanya juga, jadi itu ciri-cirinya, penipu itu, bejo-wes, gak ngomong-ngomong ini ini lagi gak bisa, soalnya dukun itu yang penataran kan, ilmu kan dilaku, jadi yang dilakat ya, dukun yang dilakat jadi ucapannya itu, selalu iya, ngerti-wes, ngomong-ngomong apa aja ngomong A atau B? iya, betul-betul, lewat telepon kok, yoyo, lewat gini, tapi kenyataannya, bohong itu ciri-ciri satu, kalau kita menyelami sampai dalamnya jelas nipu kak B mbak ya? kak B itu nipu, sedikit dukun, iya bisa dilihat dari ucapannya? iya, bisa dilihat ucapannya saja nipu, apalagi kelakuannya? nah, oh gitu mbak ya? kita gak uri-ure kejelekan kan, gak betul-lewat kali ya? enggak mbak, kita gak ada uri-ure kejelekan, cuman biar ini, generasi penerus itu biar cerdas biar tidak mudah dibodohi, diplokoto, dirugikan, gitu mbak? jauh sekarang, kak B itu disetir Cina, sekarang iya kok bisa kak? iya, itu lu secara ini makanya itu orang Jawa, maka Cina, Cina ini, Paman, iya aku mau kecara Cina, yang ini Sampung kok Dapu Awang, iya berarti, Cina itu? Pak B, Pak Salam, kak B itu nipu oh, duluk Tua, Cina itu Tua nah, duluk Tua. Jangan sama Cina itu jalan-jalan sama Kedapu Awang itu Berarti Jawa itu dulur Tuhan? Iya, Jawa itu dulur Tuhan Bukan kualik, Mbak? Bukan mulai mandap nih kalau ini Mulai mandap, Tantan Apuluh Jawa Namanya itu Imam Suwongsong Itu orang Rum, pertama orang Rum Yang Jawa Tidak ada ini Jawa, kok balik? Jawa itu ngini orang Rum Iya, iya Gini Mbak, gini Mbak, mohon maaf Ini terlalu jauh ke Cina Mbak, intinya gini Permirsa ini supaya Permirsa yang melihat Tidak dibodohi oleh para praktisi Yang tidak bertanggung jawab Atau mafia yang Jadi dukun, pesulap yang jadi dukun Itu bahaya kan Mbak, menipu kan Mbak? Iya, menipu Jadi Mbaknya tadi sudah menjawab Intinya ciri-cirinya adalah ucapannya Tidak bisa dipercaya Nah kalau ucapannya sudah tidak bisa dipercaya Jangan diteruskan, Permirsa Itu katanya Mbaknya ini Sudah berpengalaman dan jam terbangnya tinggi Pengalamannya sangat banyak Intinya orang praktisi Kalau ucapannya tidak bisa dipercaya Jangan lagi diteruskan Pasti lakunya itu enggak Tabus Itu, Permirsa Kalau enggak cabul ya Sanjipak Nah, Sanjipak Iya, dukun cabul ya Sanjipak Kalau enggak tipu ya cabul Begitu kan Mbak Jadi cirinya dukun itu seperti itu, Permirsa Nah intinya Gini Mbak, kadang itu Zaman sekarang ini Banyak dukun-dukun yang Mengkomersilkan jimat Pusaka Nah Pusaka yang benar-benar Nyoni dan isenan itu gimana Mbak? Nyoni dan isenan itu sudah enggak ada Kalau di musim itu ke asli ini Dulu sudah dibawa oleh Londo ya Ceng asli itu enggak ada di musim itu Bukan, bukan yang di musim Mbak Sekarang kan banyak Banyak dukun yang menjual pusaka Mengkomersilkan pusaka Itu Itu kan gini Banyak kasus Mbak Kadang beli pusaka mahal-mahal Enggak ada kasihan Itu loh Mbak Aku pernah ngupas diku ya Gimana Cina yang suruh Boyo dikakkan dulu Kenapa? Cina gak tahu saja Cina yang suruh Boyo Si mau lawang ya Gitu topo Nyiru ini Mereka ada dua gambar Soekarno 5 rupiah Guna kain putih Tiap itu Keris yang mau ke WB Satu kotak Diserahkan Di rumah Cina-cina Apakah orang isen masih belum ada Apa-apa aku tahu ya Mestilah gitu kan Tau Tidak Mbak Gini Yang saya maksud adalah Bagaimanakah cara membedakan Gaman atau pusaka yang benar-benar nyoni Sama palsu Mbak Yang gak ada nyoni ini lah Disini-sini Mbak Kadang disini Pongso-pongso halus Semuanya Disetrum dewe Tapi gak nyoni Gak buat tanampu itu Gimana cara membedakannya Mbak? Apakah ada doa khusus? Ini aku Aku gak dapat pengalaman masalah itu Oh tidak Gak pengalaman ya Masalah keris-keris itu Gak pengalaman enggak ya Iya Gak keris jino samun Kayak itu loh Sidok keris yang luk selawih Lagi ya Dikawa Pak Uju Juliaman Rektor RTS Ya Apakah Sakit Sakit Waktu itu Karaminjangan Kulut kayak nangani Masih gak apa-apa masih 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 Kenapa? Iya gak apa-apa Masih waras Akhirnya waras Pulang Ngomak Ngomak Mobil timur Merah itu Ngomak Ini Kepala-kepalanya Rektor RTS Kepala Buner Ngomak Glios Kumpulnya Tapi gini Mbak Kalau kita Enggak menguak Atau tidak Bisa membocorkan Trik-trik seperti itu Mbak Kasian Mbak Banyak masyarakat Indonesia Yang dibodohi Mbak Ngomak 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 tapi gini mbak, apakah benar mbak, dukun yang paranormal, orang pinter yang benar itu yang di mbak, kadangin gue ada, kok dukun komersil, naripi larang, itu apa mbak? nah ini semua kebanyakan dukun kan komersil lah ya, mana itu yang baik yang ngelakuin diri kan mbak itu sama rap ya, yang baik itu siapa? yang banyak itu semua itu dukun komersil, karena sekarang lu ya, mau apa-apa itu dukun ini, dukun ini, dukun ini, dukun ini, dukun ini, dukun ini, dukun ini semua tapi mbak, lu nengarannya ini menurut ya, nengar dukun yang temani dukun asli, yang ilmu tajir itu ya mbak? ya dukun asli yang ilmu tajir itu, ilmu kan dilaku, tapi gak ada sampingan, gak ada apa kalo yang después ini, keem dan apa, itu aja di writinguc pani ini terus みalki dong, holy mo Shri ya, cuma, yah lu nengasing kuasa nah ya nengasing kuasa, itu kalau sama istri asara, itu gatherings, ini yang berapa ini, kayak aiguga dia miliki yang terakhir gitu lναunya pię last year aku bentuk LIVE orang Arab,� takken they Arab ini, Papi Said, nih ya pertama itu loh ngeji cita 1954 ilsan kambil, ya jadi intinya itu ini mbaknya ini orang sepuh original sepuh orang lama jam terbangnya tinggi beliau mengatakan bahwasannya Dukun yang sebenarnya Dukun Jawa itu tidak menggunakan perewangan jin kodam sama jimat-jimatan seperti itu mbak aslinya itu lah cuman berhubung ini zamannya agak-agak sangar permisaan akhirnya ya itu tadi Dukun disebut bersekutu dengan jin bersekutu dengan kodam wah ternyata bukan pada zaman dahulu jin itu tidak pakai apa kok jin Dukun itu tidak pakai jin tidak pakai kodam tidak pakai perewangan pemirsa ya mbak ya itu mbaknya ini berkata jujur mbak ya ya jujur apa adanya dan sing lakonia YDW mbak itu pemirsa bukan itu Dukun itu sirik pemirsa ini orang lama mbaknya ini orang lama jam terbangnya tinggi bahwasannya Dukun itu tidak pakai jin dan perewangan hanya sekedar doa nanti di di KII pen mbak ya petunjuk lewat mimpi lah jadi Dukun ini mendoakan nanti isyaratnya dari mimpi pun bisa tidak ada yang pakai embela embela kalau yang pakai embela embela ini mbak pakai jimat kalau gimana itu gimana mbak ini komersial apa gimana mbak ya pakai embela embel jimat apa itu komersial ya kita kayak DW itu gain-gainannya DW ah dikai DW berarti ilmu ilmu-ilmu anu mbak kancil mbak ya mbak kali ini ngerani sanjipak ya oh sanjiplak pemirsa saya sangat setuju ini bahannya ini jujur pemirsa ini bukan untuk menjelek-njelekkan video ini atau memojokkan orang atau menyindir orang yang kita berbicara fakta pada orang dulu jawa dulu kita berbicara padanya pemirsa karena zaman sekarang ini sudah ruwet mumet bulet jadi pemirsa ini saya tidak bisa lama-lama Mbak Mbak Joko Sutiyo Mbak Joko Sutiyo Mbak Joko Sutiyo Mbak Joko Sutiyo dari Blitar saya dari Blitar saya sangat berterima kasih Mbak ya Blitar mana rumahnya Mbak saya Blitarnya disana Kademangan Blitar Kademangan Mbak misalnya Kademangan mana Mbak? Kademangan Tanah Selatan Tanah Selatan saya Mondok di Mantenan Songo Mondok di Mantenan Songo Udanawu Udanawu dan sekarang beliau berada di Desa Kenongo Kejamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur ya Bermisa kita sangat berterima kasih atas apa kita sharing Bermisa tidak ada untuk menyindir atau memojokkan sesuatu atau menghina orang-orang kita meluruskan kebenaran kita menegakkan keadilan Bermisa video ini berbasikan spiritual supranatural dan sebagainya tapi yang nyata Bermisa saya bisa ya bisa saya tidak ya tidak jangan mengada-ngada atau berbuat melukoto uang demi uang itu haram Bermisa saya juga suka ngobongenyan tapi tetap ingat Tuhan dan berperilaku yang sewajarnya gitu Bermisa kita akhiri dulu Bermisa Mbak terima kasih Mbaknya ini saya wakilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagong Dukati Rahayu 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 Wilujeng Pangestu Wilujeng Pangestu Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mengroa Nah, Jerman 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 Rosari Oh, Mbak pun mantu lagi Mbak pun pamit mau pisik Mbak Oh iya ini mana? topi ini kita ya Mbak ini tidak mau pesan teh Mbak tidak tidak pun kacau Pak Lukman